Final Liga Champions akan tersaji di Millennium Stadium Cardiff. Juventus incar trofi The Big Year untuk raih treble musim ini, sedangkan Real Madrid juga berusaha untuk mempertahankan gelar juara Liga Champions. Malam ini akan menjadi duel adu strategi antara Masimiliano Allegri dengan Zanadin Zidane. Siapakah yang akan memenangkan duel di Tanah Inggris Raya? Kita akan membahasnya bersama mantan pelatih tim Nas Futsal Indonesia, Coach Justinus Laksana, dan juga Aston Managing Director Juara.net, Kang Jalu Wirajati. Hai, selamat siang. Ini pertama kita semua sepakat ya, kalau Juve dan juga Madrid pantas ada di final. Kalau saya ya, karena dari performa tahun ini juga lihat musuh-musuh yang mereka hadapi, mereka bermain dua-duanya cukup bagus, mereka layak juga lolos, jadi saya rasa juga dari sisi squad pemain, dua-dua layak masuk final. Ya kalau saya juga melihat bahwa ini adalah pertarungan dua kutub yang sangat bertolak belakang Madrid dengan produktivitas goal yang luar biasa di Liga Champions, sementara Juventus adalah tim yang paling solid di lini pertahanan. Tentunya akan menjadi pertarungan yang sangat menarik, makanya mengapa bisa dikatakan duel ini adalah duel akbar. Nah itu dia juga yang mau saya tanyakan ke Kang Jalu, kan Juve ini tampilnya konsisten sejak fase grup. Kira-kira apa saja sih yang membuat mereka ini solid sekali? Ya kalau saya sih melihat satu, dibandingkan di 2015 ketika Allegri pertama kali datang, ya dengan komisi pemain sekarang Juventus adalah semakin pas, Allegri semakin bisa memaksimalkan pola strategi yang diterapkannya. Dan selain itu kita melihat bahwa masuknya Dani Alves dari Barcelona ini menambah, mengurangi sisi kelemahan Juventus yang biasanya ada di sektor kanan gitu. Oke, lalu sempat jadi runner-up aja di fase grup, pasukannya Zidane ini kan akhirnya bisa mengalahkan semua lawan-lawannya mereka, dan akhirnya masuk juga ke final, meski ada beberapa kontroversi lah ya. Namun Madrid ini menunjukkan kalau mereka ini layak masuk final ya, Coach Justin. Ya, saya bilang begitu, karena kita lihat bahwa salah satu faktor utama yang dimiliki oleh Madrid adalah mereka memiliki lapis dua yang memadai. Jadi pada saat ada beberapa pemain cedera, lapis dua selalu siap bermain. Di liga manapun, entah itu di UCL atau di kompetisi lokal ya. Nah, dan di samping itu, para pemain ini tidak terlalu tergantung, menurut saya tidak tergantung oleh satu, dua, tiga pemain. Praktis semua pemain bisa cetak gol, semua pemain bisa bermain bagus. Dan pada saat satu pemain tidak bermain bagus, bisa langsung digantikan dengan pemain yang siap. Maka dari itu saya bilang, tahun ini memang sangat layak mereka masuk di Champions League. Bahkan mereka juga layak untuk menjadi juara di La Liga. Oke, nah sekarang kita akan lihat head to head, antar lini ya. Di bawah Mister Gawang ini akan ada Buffon dan juga Nafas. Dan kalau kita lihat, kira-kira Buffon sepertinya akan lebih unggul ya dari Nafas. Ya, kalau dibanding dua ini, nggak bisa dibandingin kalau menurut saya. Nafas benar-benar kalah dari segala segi ya. Akan tapi, Buffon pun walaupun di-backup dengan tiga back yang luar biasa, berapa match lawan Monaco away, lawan Barcelona away, dia tetap harus bekerja keras. Justru kalau orang bilang pemain penting di Juventus adalah di Bala atau Kielini, untuk saya Buffon. Karena walaupun mereka memiliki tiga back yang tangguh, tetap lawan memiliki cukup banyak peluang. Nah, disitulah adalah Buffon dan Buffon memiliki kontribusi luar biasa besarnya atas pencapaian Juve di Eropa. Bahkan saya bilang, kalau saya yang Juve menjadi juara, itu untuk saya khusus untuk Buffon. Ya, kita melihat bahwa sebenarnya dari segi pengalaman sangat jauh dari Buffon. Tapi Nafas pun, sebenarnya dibandingkan Buffon, jauh lebih atraktif Nafas. Tapi kemarin seperti dikatakan Coach Jacin. Buffon ini sebenarnya bukan, kalau bisa kita melihat secara kasat mata, Buffon ini tidak terlihat spesial bagi seorang keeper dibandingkan Neuer maupun Negeri. Tapi dia adalah sangat sedikit melakukan kesalahan. Ini yang harusnya memang dibagi seorang keeper. Oke, lalu oke, dari keeper kita akan beralih ke lini belakang dulu ya. Kira-kira yang berperan penting di lini belakang nantinya ini akan Bonuki atau Ramos? Kalau saya bilang, tidak bisa ditunjuk 1, 2, 3 orang. Saya melihat lini belakang Juve lebih canggih, lebih tangguh, lebih solid daripada Real Madrid. Tapi jangan lupa juga, Ramos itu tidak, bukan hanya sekedar defender. Berkali-kali dia sudah membuktikan di detik-detik akhir, di menit-menit akhir bahwa dia bisa meraih 3 poin dengan goal-goal yang diciptakan. Inilah kelebihan seorang Ramos dibanding center back-nya yang dimiliki oleh Juve. Tapi dari sisi bertahan, jelas pertahanan Juve lebih kokoh daripada Madrid. Iya, jika Ramos memang punya keunggulan dalam hal mencetak goal menit-menit akhir, sementara Bonucci atau Maupun Ciel ini adalah mempunyai kelebihan dalam melepaskan umpan-umpan jarak jauh serial. Karena kita lihat secara statistik adalah mereka adalah pecatat long ball terbanyak di Juventus, justru dari 2 center back ini. Oke, nah tapi tetap aja ya, saya akan menuju ke striker sekarang. Kalau kita menuju ke striker, ini ada di bala, ada Ronaldo. Ronaldo tentunya mengincar juga the golden shoes-nya dan mengincar lebih tinggi dari Messi mungkin gitu kan. Kira-kira dari mereka berdua ini akan seperti apa nanti? Kalau saya bilang di bala pemain sangat berbakat, usianya juga masih muda dan waktunya itu masih datang. Dalam arti dia masih berkembang, sementara Ronaldo sudah berada dalam posisi yang peak ya. Di mana dia jelas-jelas membuktikan bahwa dia memang layak menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Maka dari itu kedua pemain ini kalau saya bilang saya rasa mayoritas juga akan lebih memilih Ronaldo daripada di bala. Bukan berarti di bala jelek ya. Tapi memang di bala ini justru akan menjadi andalan dari squad Juventus. Karena apa? Karena Gonzalo Higuain yang sebenarnya menjadi tumpuan utama, punya rekor buruk ketika bertanding pada La Gavina. Nah oke lah mereka dia pernah juara di Coppa Italia 2014 sama Napoli dan 2011 bersama Real Madrid. Tapi dia tidak pernah mencetak gol pada La Gavina. Mungkin tabu ini yang harus ditanggung renteng dengan di bala agar beban Higuain mencetak gol tidak terlalu besar. Tapi di bala pada saat match tandang dia juga tidak selalu bermain bagus. Bahkan tidak cetak gol. Beda dengan seorang Ronaldo. Lawan siapapun, dimanapun dia selalu cetak gol. Nah itu yang saya ingin tanya tadi. Apakah kira-kira nanti Ronaldo akan mencetak gol? Kalau saya bilang ya. Karena ini mungkin dari sisi fisik dia sudah sedikit menurun. Dalam arti kurang sprint atau dribbling dengan bola. Tapi ketajaman luar biasa. Apalagi kita tahu bahwa Bill tidak bermain sehingga Isco yang bermain. Dan posisi Isco tidak di sayap kanan tapi lebih ke dalam. Di belakang Ronaldo dan Benzema. Benzema ini saya anggap sebagai asistennya Ronaldo. Di mana dia selalu membuka ruangan atau memberi asis kepada Ronaldo. Jadi saya tidak melihat kenapa dia tidak cetak gol. Justru yang menjadi pemain kunci adalah kemungkinan misalnya Ronaldo. Ya saya melihat bahwa dengan tidak hadirnya Gareth Bale justru akan membingungkan pelatih masih nilain Allegri dalam melakukan anti-taktiknya. Karena apa? Biasanya jika memang Bale masuk sudah pasti adalah Ronaldo di kiri. Ketika Ronaldo di kiri pasti ketika menggeser Dani Alves sebagai dari fullback menjadi wingback. Ini untuk bisa meredam Ronaldo. Tapi dengan masuknya Isco ini pasti Allegri harus melakukan strategi alternatif. Karena dengan Isco yang bermain lebih ke dalam Ronaldo dan menjadi seorang target man. Tentu Allegri tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan di sektor kanan untuk menahan laju Ronaldo. Baik. Nah kita sekarang akan melihat dulu juga. Ini akan ada formasi dari Juventus. Kalau dari perakhiran formasi ini kira-kira permainan mereka nantinya akan seperti apa? Ya kalau saya bilang sih 3-4-3 yang kita lihat sekarang benar-benar adalah formasi yang tepat. Hanya di balap berada di belakang Mansukit dan Higuain. Memang Mansukit biasanya berada di atas kertas sebagai winger kiri. Akan tapi dengan lengnya jika Juve lebih memilih untuk bermain dengan bola-bola saib dia bisa menjadi striker juga. Jadi 3 pemain depan Juventus ini bisa dibilang cukup mobile tapi biasanya di balap berada di belakang kedua striker ini. Iya di sektor sementara di sektor pertaraan ini memang sejatinya bisa menjadi 3-back. Namun ketika dalam sisi lain Ciel ini akan pasti akan bisa bergeser menjadi back kiri dan dengan Alves menjadi full-back kanan. Ini adalah formasi Juventus ketika bertahan. Ini memang formasi bungon tapi ini yang dilakukan Allegri dalam 2 pertandingan semifinal dan it works melawan Monaco. Tapi saya tidak yakin apakah ini bisa berhasil juga ketika melawan Real Madrid. Karena seperti saya sebutkan tadi Ronaldo bukan bermain sebagai sayap kiri tapi bermain sebagai seorang target. Tapi juga saya lihat tekanannya sangat berbeda. Juve sudah 21 tahun menunggu cup ini. Sementara Real Madrid berada dalam peak performance. Dan satu hal lagi Juve tiap minggu di Liga Serie A mereka tidak mengalami perlawanan yang berkualitas. Jadi ini pun juga akan menjadi masalah untuk Juve pada saat mereka menang. Sementara di Liga Eropa mereka harus lebih bekerja keras. Dan sementara kalau misalnya kita lihat juga mungkin dari sisi mental juga. Si Real Madrid ini kan memang juga ada kucuran dana yang dijanjikan. Kalau misalnya menang kalian semua akan mendapatkan sekian triliun. Sepertinya juga jadi motivasi yang bagus. It's not an issue. It's not an issue. Kalau kita lihat tadi satu pemain mendapatkan 22M ya. Kalau tidak salah. Untuk mereka 22M itu bukan issue. Karena gajinya sudah 100M. Sudah besar sekali. Tapi justru untuk pride-nya. Bahkan mereka bisa mencetak rekor jika malam ini menang untuk kedua kalinya beruntun. Oke baiklah. Dan kita sekarang akan beralih ke perakhiran formasi dari Real Madrid. Zidane ini tampaknya juga sudah menemukan formasi yang tepat untuk Madrid. Jadi seperti apa kira-kira gaya permainan Madrid nanti di bawah Zidane? Ya kalau saya melihat. Kita lihat seperti di ini. Ini adalah formasi yang diturunkan Zidane ketika Gareth Bale tidak bermain. Yang menarik adalah seperti dikatakan Koja Sin pada lapis Madrid selalu bermain luar biasa. Kita tahu bahwa sebelum laga semifinal sebenarnya Kasimiro bermain sangat dominan ketika menjaga lini tengah Real Madrid. Namun pada laga semifinal kita melihat kehadiran Isko begitu luar biasa. Dia tidak hanya sebagai penyeimbang antara sektor tengah dan sektor depan. Tapi dia juga bisa menjadi beberapa kali coming from the blind side. Dan itu terbukti ketika mencetak gol melawan Atletico. Tapi ketika melawan Juventus saya rasa Kasimiro tetap akan memegang peran penting. Dan dia akan menjadi tembok pertahanan pertama bagi Real Madrid. Ya saya rasa kalau kita melihat line-up ini, ini bisa dibilang sangat ofensif ya. Jadi kemungkinan besar Kasimiro lebih bermain sebagai murni DM. Karena di sini ada tiga pemain penyuplai bola yang bisa melakukan penetrasi pada saat mereka mendapatkan ruang. Apalagi kita tahu bahwa Madrid sangat skillful, cross, lebih box to box. Isko bisa dibilang tidak bisa bertahan. Jadi mereka juga harus berhati-hati bahwa Juve sangat kuat dari sisi counter attack. Maka dari itu awal-awal berjalannya match, ini akan menjadi match yang berhati-hatilah kasarnya begitu. Sehingga seperti yang tadi Jaluk katakan, Kasimiro bisa memperkuat menjadi back ketiga di depan Farhanen dan Ramos. Dan di sisi lain juga dua orang fullback ini juga harus berhati-hati. Kita lihat bahwa di situ ada Manzuki dan juga di bala. Manzuki mungkin tidak memiliki kecepatan, tapi dia bisa menjadikan bola pantu ketika Bonucci maupun Cial ini melepaskan bola-bola jauh. Ini yang harus diwaspadi oleh Marcelo dan juga Danilo. Oke, sementara itu tapi untuk antara Isko dan juga Gareth Bale, kira-kira siapa yang sebenarnya lebih kuat di situ? Ya, kita tidak melihat bisa head-to-head ya. Kalau jika memang diterapkan sebagai seorang gelandang serang, saya rasa Isko punya nilai lebih yang jauh di atas Gareth Bale. Karena apa? Karena kita sudah dibuktikan pada laga semifinal dia bermain luar biasa. Tapi sementara Gareth Bale tentu ada motivasi luar biasa. Jika memang Zidane harus mengubah formasi menjadi 4-3-3, Gareth Bale lebih pantas dimainkan. Tapi kita tahu bahwa kondisi Gareth Bale sendiri belum pulih 100 persen. Tentu akan sangat riskan jika dimainkan untuk laga sepenting final Liga Champion. Oke, baiklah. Jadi sepertilah laga malam hari ini akan menjadi seru sekali ya. Penantian 21 tahun, kemudian ada yang sedang dalam tik-tiknya juga. Coach Justin? Ya, kalau saya bilang sih sangat sulit untuk diprediksi ya. Karena ini sebuah final dan semua tergantung individual error. Pada saat ada satu tim melakukan setengah individual error, itu bisa fatal. Mereka nyebutuh satu gol. Dan kalau dilihat dari segala faktor, tekanan dan lain-lain skill, saya toh tetap lebih sedikit mengunggulkan Real Madrid. Oke, sementara untuk pertemuan antara Dani Alves dan Marcelo ini akan seperti apa, Coach? Iya. Kang Jalur, silahkan juga. Kalau saya melihat ini akan menjadi sangat menarik. Karena sebenarnya Dani Alves saat ini tercatat sebagai pemain yang paling sering mengalahkan Real Madrid. Karena memang dia sudah sekitar 22 kali memenang melawan Real Madrid. Dan dia akan menincar kemenangan tambahan. Tapi kita melihat bahwa Marcelo ini kan sangat berbeda karakter dengan Dani Alves. Yang menjadi persoalan seperti kita bahas sebelumnya, Marcelo ini tidak boleh bermain terlalu ofensif. Karena ada ruang yang sangat lebar antara dia dan Ronaldo di depan. Ini yang bisa dieksploitasi oleh seorang Dani Alves. Karena kita tahu dalam pertandingan Smithy, Alves kerap mengirimkan umpan-umpan silang yang menjadi santapan Higuain maupun Dybala. Ini yang harus dibahas padai. Kalau saya bilang, Marcelo harus menonton pertandingan pada saat Neymar bertemu dengan Alves. Di sana benar-benar Neymar kasarnya takut sekali dengan seniornya. Dan pemain sangat buruk sekali. Nah ini harus dihindari. Marcelo dan Alves bisa bilang dua pemain senior. Dan saling tidak takut. Jadi saya rasa justru sayap ini akan menjadi sisi yang sangat penting untuk kedua tim ini. Oke, terakhir berarti. Prediksi skor Kang Jalu dan Coach Justin. Kalau saya bilang sama seperti tahun 97, 1-0 buat Madrid. Uh, oke. Kalau saya mungkin kan pada tahun 97 itu adalah Juventus yang diunggulkan. Dan Madrid menang 1-0. Saat ini Madrid yang diunggulkan, jadi Juventus yang menang 1-0. 1-0 berarti itu ya. Nanti kita harus lihat akan seperti apa tentunya pertandingannya. Dan mungkin minggu depan bisa kita bahas lagi. Bisa. Terima kasih Kang Jalu dan juga Coach Justin sudah datang ke sini. Bisa. Bisa.